Intro Diduga karena kelelahan usai melaksanakan tugasnya Selamat sebagai petugas kelompok penyelenggara pemutan suara atau KPPS pemilu 2019 Di desa bulan kecamatan 50 pesisir Batu Barat Sumatera Utara Meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan Selama beberapa hari di rumah sakit Bayangkari, Tebing Tinggi Kedatangan jenazah selamat 53 tahun diwarnai oleh isat tangis keluarga almarhum yang tak mampu menahan kesedihan Menurut ketua panitia pemutan suara di desa bulan-bulan Rahmat Akbar Usai melaksanakan tugasnya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemutan suara Korban pada malam harinya dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang menurun Selama dua hari menjalani perawatan di rumah sakit Dokter menyarankan agar korban dibawa pulang ke rumah dan beri istirahat total Namun kondisi visi korban yang semakin melemah Korban kemudian kembali dibawa ke rumah sakit untuk melakukan proses pengobatan rawat inap Yang berlangsung selama 10 hari dan akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin Korban yang kesehariannya bekerja sebagai kepala dusun dan pedagang eceran sembako Merupakan tulang punggung utama keluarga Yang meninggalkan seorang istri, tiga orang putri dan seorang putra yang masih duduk di bangku sekolah Yang sudah pasti membutuhkan biaya Benar, almarhum merupakan salah satu anggota KPPS kami berjasa bulan-bulan di TPS 3 Dia masuk rumah sakit? Jadi sebenarnya kami kecolongan dalam arti kata setelah pemilu malamnya itu almarhum langsung dibawa ke rumah sakit Jadi karena kesibukan kami dan karena memang tidak ada yang melapor Setelah beberapa hari baru kami tahu almarhum dibawa ke rumah sakit Sejauh ini dari pihak KPU bantuan seperti apa yang sudah diperbantukan terhadap korban ini sendiri Pak? Memang sampai saat ini pihak KPU belum ada memberikan bantuan dan kami baru melapor secara alisan Si korban berapa lama berada di rumah sakit? Almarhum pada malam hari setelah hari H dibawa ke rumah sakit Dihinapkan lebih kurang satu malam Kemudian karena dianggap kecapean disuruh istirahat di rumah Dan setelah itu beberapa hari kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi Dan tepatnya pada hari ini almarhum meninggal dunia Harapan kita Pak? Harapan kita sebagaimana yang diatur oleh undang-undang Dan merupakan kebijakan pemerintah Kita berharap memang pemerintah memperhatikan Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV Salam Triberata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!